Sekarang, dulu itu berarti awal-awal tahun dulu ya? Awal-awal tahun dulu, sempat pakai pupuk kita sekarang, Pak. Betul. Sekarang nggak lagi pakai? Sekarang nggak sanggup. Nggak sanggup lagi, nggak beli lagi. Pusing, Pak. Nggak sesuai, Pak. Nggak sesuai dengan operasional kita, dengan harga penjualan, ya. Oke, kalau racun kan, kan butuh nih racun untuk gulma gitu kan, rumput-rumput itu. Ya, sesekali kan kita menggunakan rumput, sengkuit, Pak. Selamat pagi, Tribuners. Bersama saya, Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kita berada di salah satu kebun kopi milik warga Desa Ersempiang. Dan ini bapaknya, Pak Oniran, selamat siang, Pak. Aduh, siang. Pak, sedikit-sedikit nanya nih, Pak. Di, ini tanggal berapa ya? September. September ini, Pak, untuk petani kopi, Pak, harga. Pertama di harga. Harga itu ada kenaikan apa nggak, Pak? Kita jual ke pengepul, Pak. Nggak, Pak. Nah, untuk tahun ini naik turunnya itu sekisaran 20-22. Oh. Mentok 22. Mentok 22 gitu. Paling sehari-dua hari itu sampai 23, turun lagi kayak gitu, Pak. Oh, naik turun-naik turun ya? Nggak tetap harganya. Kalau yang kita jual terakhir, berapa, Pak? Kemarin 22, Pak. 22 ribu per kilogram. Per kilogram. Nah, Pak, dalam mengurus kopi ini kan, lebih kurang sama kayak sayur kayak itu. Ada pupuk dan ada juga racunnya. Nah, untuk harga pupuk sendiri, gimana, Pak? Kalau harga pupuk itu, Bang, bisa dibilang itu pindah harga, Bang. Oh, pindah harga. Dari dulu sekisaran. Kalau kita gunakan pupuk untuk kopi ini kan yang kalau dulu MPK atau KCL, kan? Kalau MPK dulu kisaran harga 8 ribu, sekarang sampai 19 ribu, Bang. 19 ribu. Ya, jadikan pindah harga. Kalau naik harga dari 8 ribu. 100% naiknya? Ya. Sekarang, dulu itu berarti awal-awal tahun dulu ya? Ya. Awal-awal tahun dulu, kemarin sempat pakai pupuk kita sekarang, Pak. Betul. Sekarang nggak lagi pakai? Sekarang nggak... Nggak sanggup? Nggak sanggup lagi. Nggak beli lagi. Pusing, Bang. Nggak sesuai, Bang. Nggak sesuai dengan operasional kita dengan harga penjualan, ya? Oke, kalau racun kan, kan butuhnya racun untuk gulma, gitu kan? Ya, sesekali kan kita menggunakan rumput, sengkuit, Bang. Tapi nggak mungkin juga kalau mau menggunakan rumput, jadi harus menggunakan racun rumput untuk mengatas gulma, kan? Oh, oh. Itu pun sama seperti pupuk, Bang. Oh, oh. Pindah harga juga. Pindah harganya dulu 50-60 itu sudah yang lumayan untuk mengatasi rumput. Sekarang paling murah 90, Bang. Ada yang sampai 120. Oh, sampai 120 ribu? Itu satu kilo? Satu liter, Bang. Oh, satu liter kalau gulma, ya? Satu liter itu cukup untuk berapa lama menggunakannya? Kalau itu ukuran, kalau kebun daerah sini kurang lebih itu untuk sekitar 18 Andong, 18 patok, Bang. 18 patok itu 18 pohon, ya, maksudnya? Bukan, Bang. Jadi kalau satu patok di sini kan 20 kali 20 meter persegi. Oh, berarti 18 patok itu satu patok sama dengan 20 kali 20 persegi. Wah, dikit ya berarti, Bang? Dikit, Bang. Oh, cuman harganya melangit. Harganya lain. Tapi tetap dibeli, Bang, kalau untuk racun. Mau nggak mau? Mau nggak mau. Karena nggak mungkin juga kita mau merumput terus-terusan, kan? Karena waktunya. Oh, kan katanya kita nggak pakai lagi pupuk itu, Pak. Nah, bedanya kalau pakai pupuk dengan nggak pakai pupuk itu di mananya, Pak? Di hasil, hasil panen, dan biji buahnya itu beda juga, Bang. Kalau pakai pupuk, bijinya itu bisa lebih bernes lah, kata orang kami lebih bernes, gitu. Lebih berkualitas, Pak. Lebih berkualitas. Oh, dibandingkan nggak pakai pupuk. Iya, 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 iya. Berarti petani pusing karena itu. Pernah ada telat pupuk yang kita, pernah kita pesan terus telat, Pak? Pernah, Bang. Pernah juga? Oh, iya, iya, iya. Waktu itu Januarian, masih, bulan Januari masih mengonsumsi pupuk dengan racun. Saya sudah hampir 2 tahun nggak menggunakan ini, Bu, Bang. Enggak, karena itu harganya melejit, ya? Masya Allah. Sekarang kembali manual. Manual? Apa adanya? Apa adanya? Sehari, biasanya kita berapa? Karung kecil, Pak? Kalau panen, kalau misalnya panen. Kalau lagi musim, kita satu orang bisa mengambil tiga karung. Tiga, sekali musim? Iya, kalau sehari. Satu karung itu berapa kilo? Kalau di kilo, sekitar 55 kilo basahnya. Basahnya, ya? Nanti dijual pengepul, 55 kilo itulah? Enggak, Bang. Oh, beli lagi? Terus setelah dijemur. Oh, dijemur dulu. Jemur, kan? Tinggal separuh lagi itu. Oh, paling? Sekarung, tinggal setengah karung. Paling 20-25, ya? Nah, kalau sering saya coba tuh, satu karung basah, setelah keringnya tuh, jadi sekitar 12 kilo. 12 kilo? 12 kilo? Dijual pengepul, dikalikan Rp 22 ribu itu ya? Dan dengan harga ratat? Itu pun kopi yang termasuk bagus tuh, Bang. Kopi yang bagus? 12-12 kilo setengah. Kalau yang kurang terurus, itu bisa jadi cuma 10 kilo. Cuma 10 kilo? Satu karung basah itu, hasilnya 10 kilo. Itu kalau musim lain, berapa kali dalam sebulan tuh? Dalam setahun itu berapa kali panen? Per enam bulan atau per tiga bulan? Setahun sekali, Bang. Setahun sekali, untuk musimnya. Untuk musim? Tapi kalau pakai pupuk, bisa dua kali setahun? Enggak, dua kali. Tetap untuk musimnya satu kali. Cuma untuk yang seperti ini, Bang. Yang kami bilang buah kelang ini, bisa per bulan ngambil, Bang. Oh, bisa per bulan. Dikumpuli, dikumpuli gitu ya? Ya, sedikit, sedikit. Kalau itu pakai pupuk? Kalau pakai pupuk. Kalau enggak, ya. Ada, ada. Dan setiap batang, cuma ada satu yang bisa diambilkan. Jadi lebih sedikit lagi, kan? Untuk operasional dengan kebutuhan sehari-hari itu beda. Ya, jangan kan untuk kebutuhan sehari-hari, Bang. Untuk beli racun rumputnya aja, kalau pakai pelang ini enggak mencukupi, Bang. Enggak mencukupi. Oh, berarti mayoritas masyarakat di air sempiang ini, rata-rata petani kopi juga, ya? 70 persen, Bang. Lebih kurang 70 persen, ya? Nah, sejak ada kenaikan harga itu, terus harga pindahan, baik racun atau pupuk, ada yang beralih enggak jadi pekerja lain? Cuma jadi kopi itu bukan pekerjaan utama? Sebagian banyak, ini contohnya di depan. Kemarin, tahun kemarin masih kebun kopi doang. Oh, tahun kemarin? Di bengkar? Dikanti pala wijah. Pala wijah? Ya, sayuran. Oh, sayur-sayuran. Exat. Sub indo by broth3rmax